Intro Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama Ada satu ulama yang saya kagumi Namanya Sheikh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Taj artinya mahkota Khalwati nama tarekat Iaitu tarekat Khalwatiah Beliau diberi gelar Tajul Khalwati Dan dia pula bernama Al-Makassari Dulu saya bingung Al-Makki orang Makkah Al-Madani orang Madinah Al-Misri orang Mesir Al-Basri orang Basrah Al-Kufi orang Kufah Al-Makassari mana nih? Rupanya Makassar Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya Saya baru pulang dari Batam Berarti orang Batam Al-Batami Orang Batam Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiyah di Makassar Oh Makassar itu dari bahasa Arab Kata dia Loh Saya gak tau Makassar di bahasa Arab Ya Apa itu? Ma artinya tidak Kasar artinya kurang Makassar tak ada kurangnya Itu dia tak mau sebut namanya Menjaga kode etik jurnalistik Tapi yang saya rasakan selama disini Memang tak ada kurangnya Makanan cukup Minuman cukup Tadi pas mau sholat Saya penasaran Apalah yang di depan itu Pake sarung kuning bunga-bunga Dalam pikiran apa Begitu dibuka Rupanya botol aqua Luar biasa Banyak hal-hal tak terduga Di Makassar Mohon maaf Ustaz Abdul Somad Mestinya di luar sana Dipasang layar Kami kurang antisipasi Kita orang tua kita Alhamdulillah Tidak menyurutkan Masyarakat Makassar Layar tidak ada Tegak Sampai ketangga penuh Begitulah Tema kita malam ini Tentang Uhuwah Islamiyah Persaudaraan Sesama Islam Mau orang Bugis Mau orang Sunda Mau orang Jawa Mau orang Melayu Mau datang dari Sumatera Dia adalah saudara Selama sama-sama Asyhadu An la ilaha Illallah Wa asyhadu Anna muhammadan Rasulullah Mana bukti Persaudaraan Islam Nih Tak pernah Oh jangan undang Abdul Somad Dia bukan orang Makassar Jangan undang Abdul Somad Dia orang Sumatera Tidak Semuanya dari Adam Kullukum min Adam Kalian dari Adam Wa Adam bin Turab Adam dari tanah Dari tanah Kembali menjadi tanah Dari dalam tanah Naik ke atas tanah Jalan-jalan Mati Masuk ke tanah Warna kulitnya hitam macam tanah Lihat retak-retak Macam tanah Lama tak ada hujan Dicium Bau tanah Mati Makan cacing tanah Apa yang disombongkan Ada orang Aku sombong Saya Bangsawan Tak mau duduk Sama kamu Apa itu Bangsawan Bangsa yang hidup Di awan Bawaannya Mau meninggi Aja Ngomongnya Kita kalau sudah Ngomong sama orang Tinggi terus Kecepatannya 120 km Macam Valentino Rossi Dua tiga kali belok Sobek-sobek Jaketnya Payah kita ngomong Dengan orang seperti ini Tapi begitu Kita bisa duduk Sama rendah Tegak Sama tinggi Disitulah Baru terasa Bahwa kita ini Semuanya Berasal dari Rahim Yang sama Makanya orang yang Punya hubungan Disebut dengan Silatu Menempelkan Silatu Mengeratkan Silatu Merekatkan Rahim Kantong Janin Tempat Maaf Maaf Kantong Janin Tempat Anak Dalam Perut Perempuan Itu disebut dengan Rahim Rahim bukan Belasar Dari bahasa Melayu Rahim bukan Bahasa Indonesia Rahim Dari bahasa Arab Diambil dari Asma'ul Husna Yang pertama kali Kita buka Al-Quran Bukan A'uzubillahi Minasyaitanirrajim Bismillahil Azizil Jabbar Tidak Tapi yang pertama disebut Bukan kuasa Allah Bukan kehebatan Allah Bukan keagungan Allah Yang pertama disebut Bismillahirrahman Kasih sayang Allah Ar-Rahim Sebagaimana Sayangnya Rahman Begitulah Sayangnya Rahim Artinya apa Kita berasal dari Rahim yang sama Mau orang Makassar Mau orang Batak Mau orang Jawa Mau orang Sunda Berasal dari Rahim yang sama Kalau diurut Urut Urut Naik ke atas Dia berasal dari Rahim Hawa Istri Adam Alaihissalam Sejak zaman Adam Smith Sampai Adam Alaihissalam Berasal dari Satu Rahim Yaitu Rahim Hawa Satu-satunya Yang tidak berasal Dari Rahim Hawa Itulah dia Charles Darwin Karena dia Dari monyet Kata dia Manusia ini Dulu awalnya Alam ini Air Raja semua Tak ada daratan Tak ada tanah Semua alam ini Isinya air Lalu disinari Oleh mata ari Selama jutaan tahun Akhirnya air Tadi menguap Naik ke atas Lalu muncul daratan Ikan yang ada Di dalam air Naik ke atas Ekornya memendek Berbulu Memanjat ke pokok Kayi Monkey Yang besar Namanya Kong Rajanya King Kong Lalu kemudian Ekornya memendek 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 Dan berevolusi Itulah jadi Charles Darwin Ilmu ini Wajib Di setiap sekolah SD SMP SMA Bahkan sampai Universitas Wajib Diajarkan Namanya Ilmu Monyet Biologi Ibu guru Biologi Jangan sakit hati Saya tidak ada Niat menyinggung Kalau tersinggung Ya salah sendiri Bio Hidup Logi Ilmu Biologi Ilmu hidup Karena kita berasal Dari hidup yang disana Dalam Islam Tidak nak Kau berasal dari Nabi Adam A.S. Kalau asalnya satu Kenapa kulitnya macam-macam Kenapa bisa ada yang sangat putih Adam Idris Nuh Pada zaman Nabi Nuh A.S. Datang banjir bandang Dunia tenggelam Hujan 40 hari 40 malam Maka anak Nabi Nuh Tinggal tiga Sam Ham Yafes Sam Abu Arab Bapaknya orang Arab Orang India Orang Pakistan Orang Bangladesh Orang Yahudi Itulah dia Sam Kulitnya tidak terlalu hitam Tidak terlalu putih Hidung mancung Rambut keriting Sam Sedangkan Ham Abu Aswat Bapaknya orang Berkulit hitam Semua yang di Afrika itu Hitam Lalu kemudian Yafes Yafes ini Bapak Nenek moyangnya Orang yang berkulit putih Ada kulit putih Sangat putih Sampai warnanya pun tak ada Ada yang kulit hitam Sampai semuanya hitam Tapak tangan pun hitam Ada yang satu lagi Yang sedang Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan Ham bukan Yafes bukan Kita ini disebut dengan India belakang Ada seni membuat Lampu Indah Kami hiasi langit Dengan bintang gemintang Kami hiasi langit Dengan bintang gemintang Untuk apa? Ketika mata memandang langit Masya Allah Subhanallah Seni luar biasa Dan di Makassar ini Bukan cuma seni kaligrafi Bukan cuma seni lampu Bukan cuma seni bangunan Sampai pada seni Terali busi Dimana-mana Masjid yang namanya Terali itu Ya terali busi aja Tapi masjid kita Teralinya malah kaligrafi Itu kaligrafi itu Apa tulisannya itu? Saya pun gak bisa bacanya Kaligrafi Luar biasa Artinya apa? Yang dulu orang suka Menggambar patung Gua ambar patung Gua ambar patung Dewi Kuan Im Gua ambar patung Gorila Islam melarang patung Tidak boleh Siapa yang buat patung? Maka dia nanti Di akhirat disuruh Menghidupkan patung itu Dan patung itu Akan membaji Baran raka Yang akan membakar dia Tapi seni patung Berubah menjadi Seni kaligrafi Makanya di masjid-masjid Banyak yang menulis kaligrafi Masjid kita Kenapa gak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab maliki Membuat kaligrafi Dinding masjid Makruh Kenapa membuat kaligrafi Di dinding masjid Makruh? Karena orang mazhab maliki Kalau solat Matanya tidak Melihat tempat sujud Tapi menghadap Ke Ka'bah Fawalli wajahaka syatral Masjidil haram Maka kalau dia ke depan Nampak kaligrafi Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab maliki Tak boleh kaligrafi dinding Mungkin masjid ini Mazhabnya maliki Nih Ukiran yang indah yang cantik Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah Bersandar di batang korma Lalu datang seorang perempuan Ya Rasulullah Aku punya budak Hamba sahaya Tukang kayu Dia pandai membuatkan mimbar Apakah boleh kubuatkan mimbar? Boleh Naka dibuatkanlah mimbar Tiga lantai Satu Dua Tiga Nabi naik ke atas mimbar Lantai tiga Menyampaikan khutbah Ketika Nabi meninggal Sayyidina Abu Bakar Merasa tidak layak Tegak di lantai tiga Abu Bakar Tegak di lantai dua Meninggal Sayyidina Abu Bakar Ditikam oleh Abu Lu'ah Kemudian naik Sayyidina Umar Sayyidina Umar tidak layak Di lantai tiga Lalu kemudian Dia tegak Di lantai satu Lantai paling bawah Begitulah mereka Mereka tidak mau Melompati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang sekarang Kalau ada pemimpin sebelumnya Lantai tiga Dia buat lantai empat Nabi Muhammad Di atas yang berilmu Ada yang lebih berilmu Tapi ada lagi di atas ilmu Apa dia? Al-adab Fawqal ilmi Adab di atas ilmu Tak ada guna banyak ngaji Kalau menyalah-nyalahkan orang Padahal itu tidak salah Tak ada gunanya rajin pengajian Kalau cakap kasar Mencaci maki Sumpah serapah Kalau tidak Pada yang batil Yang batil Mesti dikatakan batil Yang salah Mesti dikatakan salah Tapi pada yang khilafiah Pada perkara yang kita sepakati Mari kita beramal Tapi kalau kita berbeda pendapat Mari berbeda Berlapang dada Menghadapi perbedaan